13 orang pejabat Pemkap Jember mengembalikan SK mutasi yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Sekar. Mereka menolak melaksanakan SK tersebut karena dinilai melanggar surat Mendagri tertanggal 23 Desember yang melarang dilakukannya mutasi dalam jabatan pasca pelaksanaan Pilkada Serentak. Kepala Dispames Des Eko Harusunar, sosalah satu yang dicopot dari jabatannya, mengatakan selasa malam dirinya mendapat SK dari Bupati yang diantar ke rumahnya oleh staf pendopo. Dalam surat tersebut dirinya melakukan pelanggaran, sehingga dibebas tugaskan dari jabatannya. Padahal selama ini Heru merasa tidak pernah mendapatkan surat keguran maupun pemeriksaan oleh inspektorat sehingga tidak pernah tahu apa kesalahannya. Karena itu dirinya menolak SK tersebut karena sesuai aturan menjatuhkan sanksi prosesnya tidak semudah itu. SK dari Bupati tersebut dikembalikan melalui sekap dalam apel pagi Rabu 30 Desember bersama dengan 13 orang ASN yang menerima SK serupa. Ya itu saya nggak paham. Harusnya memang mekanismenya ini kan nggak semudah pelanggaran semudah itu untuk SK diberikan, ya kan di tanda tangan nih, prosesnya macam panjang. Jadi dari kesalahan itu pertama harus diingatkan dulu secara tertulis kan, diingatkan. Kalau nggak ya ada pemeriksaan dulu, kan gitu. Tanpa ada proses itu, langsung. Pengembalian SK mutasi juga dilakukan oleh 13 pejabat lain, di antaranya Kepala BKPSDM Ruslan Abdul Gani, Kabah Hukum Ratno Sembada Cahyadi, serta pejabat Eslong 3 dan 4 lainnya. Mereka hari ini masih akan bertahan bekerja di kantor masing-masing. Sementara Bupati Faida saat dikonfirmasi ketika menghadiri peresmian rumah sakit baru sebagai rumah sakit terujukan COVID-19 belum bersedia memberikan tanggapan dengan alasan masih ada tamu. Bahkan ketika akan dikonfirmasi melalui telpon selularnya, diri cek. Terima kasih. Terima kasih.